Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Adi Median pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana caranya untuk mengatasi video yang terkena hak cipta atau copyright masalah copyright atau kita memang bagi youtuber itu adalah masalah yang serius oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan caranya agar kalian dapat mengatasi copyright tanpa harus kalian menghapus videonya tanpa kalian harus upload ulang videonya kalian cukup menghapus audionya nanti akan saya jelaskan step-by-stepnya hanya dengan bermodalkan Android diingatkan kembali kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk padamkan tombol subscribe-nya di bawah kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video-video apa yang ini akan saya upload untuk berikutnya Oke simak videonya sampai akhir agar kalian lebih paham dan mengerti stage yang pertama kalian buka di Google YouTube desktop ya desktop Oke masuk pencarian klik aja kemudian kromboleh Nah setelah kalian masuk ke channel YouTube kalian kalian bisa langsung masuk ke klik aja nah jika sudah setelah kalian masuk melola video disini sudah terlihat jelas bahwa ada konten-konten yang mencangkup konten berhak cipta contoh video dengan judul merdeka negeriku jayalah bangsaku di sini ada keterangan mencangkup konten berhak cipta sekarang kita lakukan pengeditan klik edit jika sudah disini di atas ada bacaan hak cipta kita bakal ngelakuin editing sini kita masuk ke audio kemudian disini ada keterangan ya keterangan ada satu klaim audio pada video ini Anda dapat menghapus atau mengganti lagu dalam video menggunakan alat dibawah ini melakukan hal tersebut dapat menghapus batasan dan berikut batasan penayangan tidak satupun monetisasi tidak dapat memonetisasi video kayak ini berarti lagunya memang harus kita hapus karena ada beberapa lagu yang bisa dimonetisasi bisa jadi jadi kita masuk ke menu hapus audio tambahkan atau ganti audio ini adalah lagu-lagu yang sudah disiapkan ini memang ada di konten YouTube-nya kemudian kita klik aja menu hapus audio klik judulnya judulnya kemudian jika sudah ini proses hapus video yang terakhir kalian klik hapus kemudian simpan jika sudah ini proses hapus video yang terakhir kalian klik hapus dan simpan tapi mau makan waktu yang cukup lama kalian tinggal tunggu aja disini bisa kita lihat ya pengeditan sedang sedang berlangsung jadi begitu aja caranya kalian nggak perlu menghapus videonya dan jangan lupa tulang karena itu akan kesesi aku buat kalian juga jika kalian ingin mengganti lagunya kalian bisa masuk menu yang tadi kemudian tambahkan lagu yang udah tersedia itu tadi yang udah disediakan oleh pihak YouTube Oke sekian pemberitahuan dari saya tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment dan share videonya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati